kisah pasukan gajah ah pokoknya cerita ada disini bagus nanti yang surat alkil itu ada ceritanya disini bagus ada kisah ham ya fit sam disini ada loh sini selamat menikmati Hai Nah sekarang ya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi waman tabi akhum biisanin ilai middin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wariskan tayyibah wa amalan mutakabbalah sekarang kita tentang apa kisah pasukan gajah cerita tentangnya nih lemuh gombas ya ceritanya ada di sini ayo rwifi baca inilah masih masih bila masih baca tentang kisah pasukan gajah ini di surat apa surat alfil jim yang di YouTube silahkan menyaksikan kita sekarang tentang kisah pasukan gajah ya yang di Instagram juga kisah pasukan gajah ini sudah mau masuk siro nabi nih Nabi Muhammad salallahu salam dari kisah ini dulu baik baca kisah ashabul fil ashabul fil ya sehingga pasukan gajah ini disebut ashabul fil file yang memiliki berarti pasukan kisah sabulfir disebutkan dalam sebuah riwayat orang yang pertama kali menjinakkan gajah adalah Elepidon bin Atavian siapa? Elepidon bin Atavian bin Atavian Elepidon bin Atavian konsentrasi gajah disini sabulfir ini sudah ada belum ceritanya disini sabak terus masuk ke kemarin itu kisah Tugba Abi Karib ya terus nah ini kisah Raja Abraha ingin mengajurkan kabar 135 kalian harusnya langsung nyatat itu besok bagi tugas saja kalau gitu nanti bagi-bagi halaman ya kenapa? urut abro al-ashraaf ini sudah ini mau mulai ini awalaman zalalfiala Afridun situ apa tulisannya? apa? disitu tulisannya Afridun disebut dalam sebuah riwayat orang yang pertama kali menjinakkan gajah adalah Elepidon bin Atavian bin Asfian ini yang benar tulisannya ini Afridun yang pertama kali menjinakkan gajah kali menjinakkan gajah ini yang namanya ya Afridun nanti dicatat di itu kayak gini dicatat di buku di ketikan kayak gitu ya Afridun bin Asfian ayo Refi catat disitu juga oh begitu oh kalau kue baca mbak Ais ngetik kalau mbak Ais baca kue ngetik awas kalau kue luput Afridun bin Asfian bin Asfian Afridun bin Asfian terus baca lagi Refi riwayat ini disebutkan oleh imam Atabari Atabari dia pula orang yang pertama kali membuat pelana untuk kuda dia juga buat pelana untuk kuda ini dia buat pelana untuk kuda pelana untuk kuda oke lanjut ada pun orang yang pertama kali menunjukkan kuda dan mengendarainya adalah Fatmor raja yang ketiga diantara raja-raja dunia siapa namanya Fatmor Fatmor sebentar itu yang pertama kali apa itu yang pertama kali yang menunjukkan kuda dan mengendarainya yang pertama kali menunjukkan kuda Fatmor raja yang ketiga diantara raja-raja dunia gitu ya terus baca ulang Fat itu Fat disini bacanya itu Fat Hammur Fat Hammur itu apa bacanya Fat Hammur itu yang pertama kali menundukan kuda dan mengendarainya catat nih Afridun bin Asfian terus yang pertama kali menundukan kuda kalau yang ini gajah Afridun bin Asfian kalau ini Fat Fat Hammur Fat Hammur Fat Fat Hammur itu yang pertama kali menundukan kuda menundukan itu yang tunggangi senak numpai terus baca lagi menundukan kuda sesungguhnya orang yang pertama kali mengendarai kuda adalah Ismail bin Ibrahim pernah kita dengar dulu ya yang pertama kali mengendarai kuda Nabi Ismail sudah kita lewati jadi yang pertama kali ini yang lebih tepat ini kali menunggangi kuda ini versi lainnya lagi ya versi lain yang pertama kali menunggangi kuda siapa Nabi Ismail Nabi Ismail bin Ibrahim Rukanya sudah belum yang bawah di bawahnya sudah belum Afridun Afridun sudah dua ini saya ini sampun tak bisa terus baca lagi namun bisa jadi yang dimaksud oleh orang Arab yang pertama hari menunggangi kuda disebutkan dalam sebuah riwayat setemunya gajah yang tubuhnya yang tegungnya besar takut pada kucing gajah yang tubuhnya besar takut pada siapa kucing katanya terus dulu itu katanya yang bisa lawan gajah itu siapa kucing terus di Son'a Kulais itu namanya Al-Kulais Raja Abraha waduh ini macet semua nih Raja Abraha membangun tempat ibadah namanya Al-Kulais ini ya Al-Kulais di Son'a Yaman di Son'a Yaman oke Al-Kulais 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 itu tempat ibadah di Son'a Yaman nah terus membangun Al-Kulais di Son'a Yaman dia itu bangun tempat ibadah itu yaitu gereja dan itu gereja yang paling bagus yang belum ada yang pernah bangun seperti itu Abraha bangun gereja yang paling bagus Abraha Kanisa ya gereja atau Kanisa yang paling bagus di muka bumi katanya belum ada yang pernah bangun sebagus ini nah terus lanjut nah lihat jadi dia ingin ini Raja Abraha ini ya Abraha ini ingin supaya orang-orang tidak ke Mekah lagi hajinya pindah ke Yaman jadi Abraha itu ingin agar haji dipindahkan ke Yaman ya dipindahkan ke Yaman terus baca lagi suatu hari suatu hari seorang laki-laki seorang lelaki dari Kinana keluar rumah menuju tempat peribadahan tersebut kemudian membuang hajat di sana nah ada yang itu dari Kinana itu datang buang hajat di tempat ibadahnya ini loh Al-Kulais ini loh gereja ini dia buang hajat di situ nah tentu kan yang punya tempat marah terus iya kemudian keluar dari sana dan kembali di negerinya saat itulah Abraha murka dan berjanji benar-benar akan menuju baik Tuhan untuk mengaturkannya nah terus ada yang buang hajat di gereja ini di tempat ibadah ini dari Banikinana ada orang Banikinana itu buang hajat Banikinana iya orang Banikinana buang hajat di gereja tersebut di tempat ibadah tersebut sehingga Abroha marah sehingga Abraha marah sehingga Abroha marah terus baca lagi sebagian kafilah Arab memeranginya dalam perjalanan menuju baik Tuhan nah semudian orang-orang itu menghalangi itu pasukan gajah tadi ketika menuju ke baik Tullah lantas Abraham menawar Mufair bin Habib dia adalah Abu Ringgol Abu Ringgol orang yang menunjukkan jalan kepada orang-orang hebesyah rute menuju Makkah hingga dia menetapkan mereka di Magmas di Magmas ada yang sebut Mu'amis ada yang Magmas ya macam-macam nama disini kalau disini disebut dengan Mu'amis Mu'amis Al-Mu'amis dia terhalang di Al-Mu'amis disitu terus lanjut Abu Ringgol meninggal dunia disana orang-orang harap raja kuburannya yaitu kuburan yang dilempari yaitu oleh orang-orang Jumah Rumas Abu Ringgol adalah seorang lelaki dari Baksa Samud komparasi antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya adalah Abu Ringgol yang terakhir namanya bertempatan sama dengan paketnya yang tertinggi orang-orang merajamnya sebagaimana mereka merajam kuburannya yang pertama terus Ibnu Jalim berkata apabila para para sedap mati maka rajamlah ia sebagaimana kalian merajam kuburan Abu Ringgol Allah mengirimkan burung dari lautan kepada orang-orang hebasiah laksana cakar-cakar bersih masing-masing burung membawa tiga butir batu yang ukurannya seperti kacang imas dan ades tidak semua batu mengenai orang-orang hebasiah mereka keluar melarikan diri bergembar menuju jalan yang mereka gunakan untuk sampai jemekah mereka bertanya perihal nubair agar menunjukkan jalan menuju yaman kepada mereka mengapa engkau tidak menghormati kami dan agama kami maka kami akan menghormati kedatanganmu dengan penghormatan yang luar biasa demi suatu demi suatu agama yang seandainya engkau melihat bagaimana yang kami lihat di dekat muhasik tetapi ternyata engkau tidak melihatnya jika engkau melihatnya tentulah engkau memaafkanku dan memuji tindakanku dan engkau tidak akan mengalami kekecewaan dari apa yang telah terlewakan diantara kita aku memuji kepada cahawa ketika melihat kedatangan burung-burung dan aku menjadi takut akan tertimpa oleh batu-batu yang dicatuhkan itu tadi cerita tentang diutus burung-burung jamaat berbondong-bondong terus maka semua kaum tentara hebazia mencari-cari supaya seakan-akan aku mempunyai hutang kepada tentara hebazia itu pada tahun itulah Rasulullah dilahirkan menurut jiwa yang mazgur nah tahun itu saat sebelumnya itu penyerangan pasukan gajah tadi nah di tahun itulah Nabi S.A.W. itu akan lahir berarti Kaabah selamat dan itu menandakan dekatnya Nabi kita Muhammad S.A.W. itu lahir gimana gimana kenapa terus sudah tadi si Abraha berhenti dimana tempatnya yang Geraja Abraha tadi dia gak bisa masuk Mekah dia berhenti dimana tempat nah di Magmas orang-orang Arab merajam kuburannya yaitu kuburan yang dilempari batu oleh orang-orang di Magmas jadi Raja Abraha ini petanya kayak begini jadi dia kan tadi marah terus dia mau pergi nyerang Mekah Ka'bah disamping tadi karena ingin mengalihkan Ka'bah ke Yaman jadi orang-orang gak usah ke Ka'bah lagi ke Yaman lihat ini jajah Arab kayak gini Yaman itu di bawah sini Ais Ais Yaman di bawah sini Tadi Raja Abraha dimana tempat ibadah dimana namanya tempatnya Son A Son A Son A di sini terus dia lakukan perjalanan Raja Abraha pergi 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 gitu ya dia lakukan perjalanan sampai di sini nah sebelum sampai di Mekah nanti ada tempat namanya Al-Makmas atau Al-Mu'omas ini macam-macam penyebutannya ya Al-Mu'omas atau ada yang nyebut juga dengan Al-Mu'omas nah di sini ini Raja Abraha diserang oleh burung yang jumlahnya banyak jamaat diserang dengan burung-burung yang bawa batu di Al-Mu'omas ini ini kira-kira Al-Mu'omas itu jaraknya sekian kilo itu dari ini ini terjadi tahun 571 masih ini ya penyerangan ini pada tahun jatat penyerangannya tahun 571 571 masehi masehi tadi Nufail bin siapa Wifi Nufail bin Nufail bin Habib Nufail bin Habib Nufail bin Habib diapain disitu dia yang tunjukkan jalan itu nanti ketemu di Khos'am Khos'am terus mereka jalan-jalan sampai Mughommas dari situ namanya Mughommas itu Syarkil Haram Al-Makki berada di sebelah timur Mekah nah ya situ timur Mekah itu jaraknya kira-kira 24 kilo jaraknya dari Mekah ya Al-Mughommas ini 24 kilometer dari Mekah dari Masjidil Haram 24 kilo dari Masjidil Haram atau maaf dari Haram Makis dari Mekah 24 kilo dari Mekah Mughommas tadi atau Magmas ya kemarin ada yang sebut nama gajahnya Abrohas siapa Mah 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 ada yang nyebut nama gajahnya itu Mahmud Mahmud kemudian tidak bisa masuk dia maunya balik ke Yaman akhirnya pulang apalagi dapat serangan dari burung-burung seperti tadi akhirnya turun alat apa dia gak mau kalau suruh pulang ke Yaman dia mau ceritanya juga ada seperti itu alam taruh kaib fa'ala robb ka biasa ha'bil fi'il alam yaj'al ka'idahum fi'il wa'ar salam alaihim tayiram ababil tarmi'im bihejar roti min sijil raja raja la'um ka'as fi'il makhul selesai selesai kita latihan refi hapus dulu kita latihan rangkai ya bukan awal tengah akhir lagi menyambung sekarang latihan menyambung terus sekarang lho lham mim sambung yuk terus lho roh 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 mim kof terus kof ini ada ini ada takmar buto mim non takmar buto oke yalah nyambung sambungkan sini sini kof sambungkan kalau sudah sini lihat roh roh mim nanti ditebalin ya roh lam mim kita sambungkan roh lam mim roh roh mim kof roh mim kof coba 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 roh roh nya pisah mim nya sama kof nyambung terus siapa lagi roh coba kof roh kof 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 roh kof beet kof 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 dan tak tuliskan nah Oh yang di rumah bisa lihat ya Allah Zulmun misalnya roh-makof koharoh-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh Oke tadi mana pensilnya kaya-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh-koharoh Ayo ada titik Oke 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 ini ada titik Oke Subhanakallahumma bihamdika shulalilata stafil kata boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh